Ketika dicintai oleh Allah, perhatikan baik-baik. Nah, hasilnya pertamanya ketika cinta Allah turun, dosa diampuni dulu. Quran Surah Ketiga, Ayat 31, paling kiri sebelah atas. Saya langsung ke ujungnya. Yuhdib kumullah, wa yakfir lakum tunubakum. Kalau cinta Allah sudah diberikan pada anda, maka yang pertama dosa anda diampuni dulu. Habis semua. Habis. Jadi diampuni dosa, sederhana, gampang. Paling gampang adalah, lihat-lihat akibatnya. Anda sudah tidak senang dengan dosa itu lagi, dan berganti dari buruk jadi baik. Misal, anda sering marah-marah tidak jelas. Anda bertobat, tiba-tiba anda jadi penyabar. Maka penyabar itu ciri diterimanya tobat anda. Dosa anda digugurkan, sabar anda muncul. Anda sering kumpul pada yang tidak jelas. Pindah kepada yang jelas-jelas untuk akhirat anda misal. Ikut ta'lim, diskusi yang baik-baik, bekerja pada yang halal lebih baik lagi. Maka demi Allah saya katakan, fokus baik-baik. Saat anda kemudian merubah jadi lebih baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tandanya korban anda diterima oleh Allah.